oke kembali lagi disini bersama jabrik channel ya tentunya kita review lagi nih mod hinolohan ya ini kali ini versi trailer flatbed ya atau bawa muatan ini bulldozer ya ini dia muatannya seperti ini langsung aja ya kita akan cek cek juga untuk memotorkan seperti dan bagaimana langsung aja di simak videonya sampai selesai Oke langsung aja di cek ya nah seperti yang untuk yang lantunya untuk bibernya aktif kedua-duanya untuk buka pintunya sama ya ini perlu buka juga untuk pintu kanan kiri dan untuk animus yang pertama ini yang berdepannya bisa terondol ya dan untuk animus yang kedua ini bukaan kepala topnya disediakan dan untuk animus yang ketiga nah untuk menghilangkan muatannya nah itu dia oke lanjut ke area kabinnya nah ini dia ya standaran aja disini langsung kita bias aja sambil nanti kita akan cek juga untuk substansi dan bagaimana seperti apa untuk ini ya tuh untuk substansinya udah mentol-mentol ini ya sudah sebabnya ada yang terlihat ini kita lihat kanan kirinya oke wis kita biasanya spontan banget ini ya langsung aja ngap ini untuk substansinya langsung kita gas disini kita cek untuk substansinya wis mantep ya disini ya tuh untuk substansinya udah tuh mentol-mentol ini gas banget untuk remnya juga pakem ya jadi saat atasnya masih aman kalau kita bawa agak sedikit kenceng gitu ya yang terpenting itu jangan terlalu kenceng ya nanti truknya bisa oleng-oleng nantinya seteng-seteng aja ya oke untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya dan ini liverynya sudah satu paket ya dengan file modnya jadi nanti kalian tinggal download untuk file mod nanti ada livery seperti ini kalau kalian mau ganti juga bisa ya nanti kalian tinggal edit sendiri aja untuk mengganti liverynya nah di buah jalannya enak nih ya stabil untuk mod rupnya yang penting itu jangan terlalu kenceng ya kalau terlalu kenceng itu agak suka oleng-oleng gitu kalau dia sedang-sedang aja enggak enak di buah jalannya pokoknya rekomen ya jadi buat temen-temen yang pengen mencoba ya atau mendownload modnya langsung aja kalian download ya untuk file modnya nanti kalian cek langsung aja di deskripsinya nanti saya akan taruh ya untuk file modnya jadi nanti kalian tinggal download ya lalu kalian pasang ke dalam gamenya lalu kalian coba sendiri seperti apa keseruannya apalagi kalau di perikilan itu ya jalannya manjak juga sempit nih pasti lebih menantang disini bisa pokoknya nanti setelah didownload kalian coba sendiri ya coba sendiri aja ya ngomongin sampai berlibet seperti apa untuk modnya prosesnya juga sebenarnya lumayan gede juga sih ya ini hampir 80 MB yang disini proses modnya jadi pastikan juga HP kalian dan kuat ya untuk memakai atau menggunakan mod truk hino lukan ini juga jalannya enak stabil ya untuk speednya disini sudah setengah aja oke jadi secara secukup ya untuk video kali ini jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe di like, share, komen juga di penggunaan untuk updatean video video terbaru dari saya lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih